Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dasyat luar biasa Oke, terima kasih atas perhatiannya Dan kembali lagi video PIMS Di itu part selanjutnya Yaitu pada Kesempatan kali ini kita akan membahas Lanjutan hukum dasar kimia Yaitu sekarang sampai pada Hukum ketiga ya Hukum perbandingan berganda Atau biasa disebut hukum Dalton Silahkan disiapkan Masing-masing Inranya ya Oke, baik Salah saja supaya agar Bisa cepat Jadi hukum ini Biasa dinamakan hukum perbandingan berganda ya Seperti yang saya tulis disini ya Hukum perbandingan berganda Atau biasa juga dikatakan hukum dalton Nah, kenapa dikatakan hukum dalton? Karena hukum ini merupakan Yang pertama kali Paparkannya itu Seorang ilmuwan kimia Yang bernama dalton Atau nama lengkapnya John Dalton ya Seorang ilmuwan kimia ya Yang pertama kali Mengaparkan hukum-hukum alam ini Salah satunya Yang dia beri nama Hukum perbandingan berganda ya Nah, saya nak kita langsung saja Dibunyinya Jadi Sangat sekirah, sangat jelas disini Kata-katanya Jika dua unsur dapat membentuk Lebih dari satu senyawa ya Jika dua unsur Dapat membentuk Lebih dari satu senyawa Perbandingan massa Salah satu unsur Pada tiap senyawa Menggunakan bilangan bulat dan sederhana Ya Jadi Sekali lagi Jadi ini Dibandingkan lagi Antara senyawa satu Dengan senyawa dua Nah, coba Baca baik-baik ya Jika ada dua unsur Ada dua unsur Dapat membentuk Lebih dari satu senyawa Jadi ada Ada dua unsur Misalnya Unsur Unsur C Unsur C dan O Unsur karbon Dan unsur oksigen ini Bisa membentuk Lebih dari satu senyawa Misalnya Unsur C dan O ini Ada dua Bisa saja Berbentuk CO Ini senyawa satu Dan membentuk CO Jadi hukum Dalton Berlaku Jika Ada dua unsur Unsur Ada dua unsur Membentuk dua jenis senyawa Atau lebih Bisa saja lebih Ya Bisa saja lebih Jadi Kalau ada dua unsur Tapi satu macam Senyawa Tidak bisa dua Berarti tidak memenuhi Pasti tidak memenuhi hukum Berbandingan berganda Jadi ini khusus Ini khusus hukum Jika ada Sekali lagi ya Jika ada dua unsur Jika ada dua unsur Misalnya ini unsur C dan O Bisa membentuk dua senyawa Dua Dua jenis Z Bisa CO Bisa juga CO2 Bisa karbon Karbon monoksida Ini namanya Ini namanya Karbon dioksida Ya Jadi Sekali lagi Berlaku hanya untuk Dua unsur Yang membentuk Yang membentuk Lebih dari satu senyawa Maka Jika ada yang seperti ini Maka Selanjutnya kalimatnya Setelah koma Perbandingan massa Salah satu unsur Pada tiap senyawa Merupakan bilangan bulat Dan sederhana Jadi Perbandingan massanya Salah satu unsur Bisa saja Unsur C Dengan unsur O Misalnya pada Pada kasus ini ya Antara C dengan O Jadi Saya ulangi lagi Jika ada yang seperti ini Perbandingan massa Salah satu unsur Pada tiap senyawa Merupakan bilangan bulat Dan sederhana Jadi Perbandingannya C C pada senyawa satu Dengan C Senyawa dua Dan Perbandingannya O pada senyawa satu Ini Dan Jika dibandingkan dengan O pada senyawa dua Itu katanya Bilangan bulat Dan Sederhana Perbandingannya Bilangan bulat Dan sederhana Artinya Maksudnya disini adalah Angkanya Angkanya Tepat sekali Bilangan bulat Ya Dan Sangat sederhana Misalnya Satu banding dua Dua banding tiga Seperti itu Nanti kita Nanti kita bahas Di soalnya Jadi Sekali lagi Maksudnya seperti ini Saya ulangi lagi Supaya tidak tercoret Supaya lebih paham Saya rasa Pada Apa Pada Pada praktiknya Soalnya tidak terlalu Mek Insya Allah Nah Seulangi lagi Jika dua unsur Membentuk lebih dari Satu senyawa Nah Saya ambil contoh ini CD yang O Dia bisa membentuk Senyawa satu Ini saya namakan Senyawa satu Karbon monoksida Dan Senyawa dua Jadi Sama-sama Ada unsur C Dan unsur O Jadi bisa Bisa membentuk Dua jenis Dua jenis Senyawa Bisa juga Lebih nanti ya Jika ada Unsur lainnya Maka perbandingan Masa Salah satu Unsur Pada tiap Senyawa Merupakan Bilangan bulat Dan sederhana Makanya Perbandingannya C yang disini Senyawa satu Dengan C yang disini Senyawa dua Itu bilang bulat Dan sederhana Dan Perbandingannya Antara O yang disinyawa satu Dengan O yang disinyawa dua O yang disinyawa dua Itu Bilangan bulat Dan sederhana Ingat Perbandingan Masanya Perbandingan Masanya Jadi Begitu Begitu maksudnya Maka Jika ada yang seperti ini Maka berlaku Pasti Hukum Perbandingan berganda Hukum alam semesta Yang dinamakan Oleh Dalton Adalah Hukum Perbandingan Berganda Nah misalnya apa Salah satu contohnya Contoh berikutnya Bisa juga Unsur S dan O Nah ini bisa SO2 Ini bisa SO3 Nah ini Kalau ada seperti ini Maka berlaku Hukum Dalton Dan Dan lain sebagainya Nanti kita masuk ke Soalnya ya Oke Next Lanjut Di soalnya Yaitu Misalnya ya Ada soal seperti ini Belerang Atau Simbolnya S Dan Oksigen Simbolnya Simbol kimianya O Membentuk Dua jenis senyawa Ya Jadi S belerang dan oksigen Membentuk Dua jenis Dua jenis senyawa Itu kalimat Pertamanya Kemudian 100 gram Senyawa satu Mengandung 50 gram Belerang Sedangkan 150 gram Senyawa dua Mengandung 100 gram Oksigen Apakah hukum Dalton berlaku Untuk senyawa tersebut Nah Jadi Maksudnya begini Yang Kita Disini mau Membuktikan Apakah Senyawa Belerang dan Oksigen ini Pada Senyawa satu Dan senyawa dua Memenuhi hukum Dalton Atau tidak Ya Memenuhi hukum Dalton Atau tidak Jadi kita hanya Membuktikan saja Bagaimana ya Apakah Nanti pada saat Kita mencari Perbandingannya Jadi kita disini Mencari Mencari Perbandingan Masanya Perbandingan Masa Perbandingan Masa Kalau Perbandingan Masanya Nanti ini Pada Senyawa Satu Dan Senyawa dua Itu Memenuhi hukum Dalton Yaitu Kita kembali lagi Hukumnya apa Bilangan Bulat Dan sederhana Kalau Perbandingan Masanya Salah satu Unsur Pada setiap Senyawa Merupakan Bilang Bulat Dan Sederhana Berarti Itu Pasti Mengikuti Hukum Dalton Jadi Soal Mengenai Hukum Dalton Pasti Selalu Mencari Perbandingan Masa Tapi Bukan Seperti Perbandingan Masa Pada Hukum Prous Atau Hukum Perbandingan Tetap Bukan Jadi Kita Membandingkan Masa Di Senyawa Satu Dengan Di Senyawa Dua Terserah Unsur Apakah Nanti Yang ditanyakan Jadi Kita Masuk Di Kasus Jadi Ada Senyawa Satu Ada Senyawa Satu Dan Senyawa Dua 100 100 Gram Coba Lihat Oke Yang dulu Kita Kembali lagi Ke Kalimat Pertama Saya Kerjakan Secara Lambat Lambat Saja Dulu Supaya Dipahami Dulu Nanti Setelah Kalau Paham Betul Miki Bisa Miki Cepat Yang penting Terbiasa Dulu Saja Beleran Dan Oksigen Membentuk Dua Jenis Senyawa Jadi Ada Senyawa Satu Senyawa Dua Dimana Senyawa Satu Ini Ada Unsur Belerang Dan Ada Unsur Oksigen Ini Juga Senyawa Dua Ada Unsur Belerang Ada Unsur Oksigen Kemudian 100 Gram Senyawa Satu Mengandung 50 Gram Belerang Jadi Senyawa Satu Itu Totalnya 100 Gram Dimana Senyawa Satu Mengandung 50 Gram Belerang Belerang Itu S 50 Gram Belerang Berarti Sisanya O 50 Gram Meskipun O Yang 50 Gram Ini Tidak Dijelaskan Di Soal Tapi Kita Sudah Mengerti Logikanya Karena Kenapa Kita Punya Informasi Di Soal Bahwa Senyawa Satu Itu Totalnya 100 Gram Senyawa Satu Kemudian Di kalimat Selanjutnya Dia Mengatakan Mengandung 50 Gram Belerang 50 Gram Berarti Logikanya Sisanya Dari 100 Gram Ini Sisanya Oksigen 50 Gram Yang Jelas Pada Senyawa Satu Cuma Ada Belerang S Dan Cuma Ada Oksigen O Begitu Logikanya Jadi Perlu Dipahami Seperti itu Karena Bentuknya Seperti Begitu Soalnya Hukum Perbandingan Berganda Seperti Ini Kemudian Selanjut Kalimat Selanjutnya Sedangkan Sedangkan 150 Gram Senyawa 2 Ada Informasi Senyawa 250 Gram Kemudian Mengandung 100 Gram Oksigen Oksigen Jadi Yang Paling Gampangnya Disini Adalah Mencari Perbandingan O Pada Senyawa Satu Dengan O Pada Senyawa Dua Ya Pada Senyawa Satu Dan O Senyawa Dua Kenapa Karena Kita Selalu Mencari Yang Sama Sama Jadi Kalau Sudah Ada Yang Sama Berarti Kita Sudah Bisa Bandingkan Ini Langsung Saja Bandingkan O 1 50 Banding 100 Jadi Satu Banding Dua Karena Satu Banding Dua Merupakan Bilang Bulat Dan Sederhana Berarti Pada Soal Ini Berlaku Hukum Dalton Atau Perbandingan Berganda Jadi Seperti Itu Saja Pengerjaannya Jadi Jawabannya Dia Dia Berlaku Karena Memenuhi Hukum Memenuhi Perbandingannya Bilang Bulat Dan Sederhana Jadi Seperti Ini Model Model Soalnya Jadi Dapat Pak Perus Jelaskan Bahwa Model Model Atau Style Soal Hukum Dalton Hukum Perbandingan Berganda Ini Hanya Tiga Saja Ada Yang Umum Ada Tiga Yang Ditanyakan Sangat Sedikit Sekali Modelnya Tidak Terlalu Berliku Hanya Tiga Yang Ditanyakan Pertama Itu Ini Tadi Membuktikan Membuktikan Seperti ini Membuktikan Keberlakuan Hukum Dalton Hukum Dalton Model Model Kedua Jadi Saya Dalam Soal Ini Model Model Kedua Terkadang Ditanyakan Perbandingan Belerang 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 Pada Senyawa Satu Dibandingkan Dengan Belerang Pada Senyawa Dua Jadi Maksudnya S Yang D1 Dibandingkan Dengan S Yang Dua Itu Biasa Ditanyakan Kalau Model Soal Hukum Dalton Yang Ketiga Itu Terkadang Ditanyakan Belerang Bukan Belerang Oksigen Perbandingan Oksigen Senyawa Satu Senyawa Satu Dibandingkan Dengan Oksigen Oksigen Senyawa Dua Jadi Tiga Tiga Macam Saja Jadi Tiga Macam Saja Saya Tulis dulu O1 Dengan O2 Jadi Coba Diperhatikan Sekali Lagi Model Soal Hukum Dalton Itu Bahasanya Itu Pasti Apakah Dia Membuktikan Hukum Dalton Ataukah Dia Dicari Secara Khusus Perbandingannya Belerang Atau Perbandingannya Oksigen Kenapa Belerang Dan Oksigen Karena Memang Soalnya Disini Tentang Belerang Dengan Oksigen Kalau Tentang Unsur Lain Bahkan Mengikuti Saja Seperti Ini Jadi Kalau Dia Misalnya Soal Ini Soal Ini Seperti Yang Ditanyakan Membuktikan Hukum Dalton Maka Yang Dicari Itu Perbandingannya Terserah Apakah Perbandingannya S Atau Perbandingannya O Dalam hal Ini Yang saya Cari Tadi Yang di Atas Adalah Perbandingannya O Yang Ini O Kenapa O Karena Sangat Mudah Kenapa Karena S Sudah S Sudah S Sudah Sudah S Sudah Jadi Saya Langsung Saja Ini Bandingkan Yang Ini Karena S Sudah Sudah S Jadi Misalnya Begini Kalau Perbandingannya S Yang Dicari Yang Ini Coba Lihat Yang Yang Saya Kotak Ini Maka O nya harus sama O nya harus sama Bagaimana cara yang dikari sama dengan permainan matematika Jadi disini nanti saya ajarkan Permainan matematikanya Kalau Yang dicari perbandingannya O Yang saya ini tadi Yang saya kerjakan disini O yang di senyawa 1 Dengan O yang di senyawa 2 Maka harus S nya yang sama Karena S nya sudah sama Maka tidak perlu di otak atik Nah nanti kasusnya ini Jika S yang dicari disoal Kan Biasanya begitu Disoalnya Tentukan perbandingan Belerang senyawa 1 dan belerang senyawa 2 Maka O nya harus sama nanti nilainya Karena berbeda nilainya ini 50 O ya Coba berarti kan O senyawa 1 O yang di senyawa 1 50 gram Sedangkan O di senyawa 2 100 gram Makanya harus di Dikasih sama dulu dengan permainan matematika Seperti itu nanti Ya Karena Ini soal Ini soal Yang saya Saya contohkan Yang ditanyakan cuma Bilangi Membuktikan ke Keberlakuan hukum Dalton Berarti Terserah yang mana Mau dicari Apakah mencari Perbandingannya S Ataukah mencari Perbandingannya O Terserah Yang jelas Soal hukum perbandingan Berganda ini Kemungkinannya cuma Apakah kita mencari Unsur yang 1 Dengan Atau unsur yang lain Jadi misalnya ada Sekarang-sekarang C O Dan C O 2 ya Misalnya ya Misalnya ada unsur C Dan O Eh Oke oke sorry Senyawa 1 misalnya Ada C nya Dan ada O nya ya Kemudian senyawa 2 Kemudian senyawa 2 Ada juga C nya Dan ada juga O nya Nah kemungkinan Harus kita perhatikan Soal apa ditanyakan Apakah Kita mencari C Perbandingannya Perbandingannya C yang di senyawa 1 Dengan C di senyawa 2 Ataukah Perbandingannya O Senyawa 1 Dengan O Senyawa 2 Nah Kalau yang dicari Adalah Ini yang ditanyakan Maka Harus disamakan O O harus sama Harus sama Harus sama Harus sama Nanti mas tanya disini Ceritanya Kalau yang dicari O 1 Banding O 2 Maka C harus sama Seperti itu nanti Ya Jadi kalau misalnya Sekali lagi Kalau O yang dicari Maka C harus C harus sama ya Tapi Kalau dia bilang Yang ditanyakan adalah Membuktikan saja Keberlakuan hukum Dalton Maka Terserah Maka cari Yang di atas C1 Banding C2 Ataukah O 1 Dengan O 2 Nah ini Ini Secontohkan Kalau Kalau dia Unsur lain ya Selain dari Ini tadi S S dan O Jadi ini Berlaku umum Kalau Kalau soalnya C dan O Maka Yang disini Bandingkan C C1 C2 Atau O 1 Dengan O 2 Nah Di soal ini S dan O Maka Yang ditanyakan Yang ditanyakan itu Kemungkinannya S1 Perbandingannya S1 Dengan S2 Ataukah O 1 Dengan O 2 Seperti itu ya Nah coba Ya Coba misalnya Disini saya ajarkan Misalnya Kalau kita mencari Perbandingannya S Ini kan tadi Perbandingannya O O 1 Banding 2 ya Jadi Sekarang coba Kalau ditanyakan Disini Perbandingannya S Belirang pada Senyawa 1 Dan belirang pada Senyawa 2 Atau S1 Banding S2 Begitu Begitu maksudnya Jadi saya hapus dulu Saja lagi Silahkan Untuk ulang Untuk O nya Supaya Agak bersih Saya hapus dulu Ini Dengan sual yang sama Dengan sual yang sama Misalnya ya Ditanyakan adalah Perbandingan S1 Atau Senyawa belirang Pada senyawa 1 Dibandingkan dengan Senyawa belirang Senyawa 2 Coba kita lihat Disini Kalau Sekali lagi Kalau S yang dicari Perbandingannya S1 dengan S2 Ya S1 ini ya Dengan S2 Maka O nya harus sama Apakah O sama Tidak ya O yang di 1 Itu 50 O yang di 2 Itu 100 Nah Makanya harus dikali sama Caranya Caranya bisa seperti ini Ini bisa dikali Dengan 100 Per 50 Ya 100 Per 50 Ya Kalau O Kalau O yang di senyawa 1 Saya kali 100 Per 50 Maka S juga Yang di senyawa 1 Harus sekali 100 Per 50 Juga Ya Harus ikut Ya Karena sama-sama di senyawa 1 Kalau Senyawa 2 yang saya kali Maka S yang di senyawa 2 Yang dikali Tidak usah S yang di senyawa 1 Nah pertanyaannya Kenapa Kenapa Harus 100 Per 50 Karena Supaya Sama dengan 100 Sama Sama dengan O Apa O yang di senyawa 1 Sama dengan O O di senyawa 2 Jadi Begini permain matematikanya 50 Dikali berapa Sama dengan 100 Maka Saya kali 100 Per 50 Karena Kenapa Karena bisa nanti dicoret Begini 50 50 Permainan matematikanya Permainan matematikanya Bisa coret disini Maka Sisa 100 Nah jadi Yang ini Yang mau dirubah ini 50 Kasih di bawah Karena nanti Dicoret Kemudian Ini 100 Di atas Karena Ini yang mau dikuti Yang 100 Kasih di atas Jadi Seperti itu Permainannya Kenapa Saya pakai angka 100 Per 50 Supaya hasilnya Sama dengan 100 Silahkan Diulang-ulang lagi Atau ditanyakan Saya hapus saja dulu Oke Karena O Di senyawa 1 Saya Bagi 100 Apa Saya kali 100 Per 50 Maka Yang di atas juga Supaya tidak berubah Perbandingannya Harus saya kali juga 100 Per 50 Nah Kita pakai Kalkulator saja Eh Tidak usah ya Langsung saja ya Sama hasilnya 100 juga ya 100 juga Karena dicoret juga Nah Karena sudah sama 100 100 Sama Maka Bisa dibandingkan ini Menjadi S1 Belerang 1 Dibandingkan dengan Belerang Pada senyawa 2 Yaitu Senyawa 1 100 Senyawa 2 50 Ya Maka 2 Banding 1 Jadi Seperti ini Maka Karena 2 2 banding 1 Merupakan hukum Apa Bilang bulat dan sederhana Maka memenuhi hukum Dalton Nah Kalau Kalau misalnya ditanyakan Berapa perbandingannya Maka jawabannya 2 Banding 1 S1 2 S2 Yang 1 Jadi seperti itu Jadi Pada soal ini Jadi Saya langsung kasih tahu Bagaimana pengembangan soalnya Terkadang soalnya yang seperti ini Yang ditanyakan adalah Keberlakuan hukum Dalton Terkadang juga soalnya Dicari Perbandingan belerang Pada senyawa 1 Dan senyawa 2 Dan Yang terakhir Kemungkinannya Nanti di soal Yang saya kasih Atau didapatkan Dimanapun Apakah di SBK Atau soal di KSNK Dan Dan seterusnya Itu Yang dicari adalah Perbandingan O Senyawa 1 Dan O Senyawa 2 Seperti ini Tiga Kemungkinannya Yang dicari Tapi Pada aplikasinya Yang dicari Cuma dua Kemungkinan Apakah S1 Banding S2 Atau KO1 Banding O2 Jadi seperti itu ya Kemungkinannya Oke Jadi saya harap Anda sudah Bisa nanti Mengerti Soal perbandingan Berganda Silahkan latihan lagi ya Selanjutnya Nanti saya akan Kasih lagi Soal Soal berikutnya Di part selanjutnya ya Jadi Silahkan ditanyakan dulu Apa yang masih kurang disini Ulang-ulang lagi Bisa di chat WAPA MS Atau di comment Saya disini ya Atau ada soal Yang agak berbeda Dengan disini Bisa ditanyakan ya Jadi Part selanjutnya Masih latihan soal Tentang Hukum perbandingan Berganda ya Oke Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Salam Dasyat Luar biasa Sampai jumpa